Tuntunan, pimpinan dari apa? Roh kudus Tuhan Donos 14, 26 Fungsi roh kudus itu adalah Mengingatkan kamu akan dosa Mengingatkan kamu akan apa? Kebenaran Itu sebabnya Minta Tuhan Jangan sampai saya salah melangkah Jangan sampai Tuhan Saya salah melakukan sesuatu Biarkan roh kudusnya yang kasih tahu Dan banyak kali dalam hidup ini Saudara-saudara saya tidak sadar Anda tidak jadi pergi di satu tempat Itu karena roh kudus yang katakan Noni tubuhnya Tapi ada saja harangannya Ban gempes lah Ban gempes ngamuk-ngamuk kita sama bani Ada banyak cerita orang yang ke airport Terlambat ngamuk-ngamuk Pas pesawatnya jatuh, haleluya puji Tuhan Aku tidak jadi mazut pesawat Nah tadi ngamuk-ngamuk Terus tadinya marah-marah gimana? Saudara-saudara Ada banyak cara Tuhan untuk menghentikan suara Pertanyaannya adalah Saudara sensitif Tuhan, Tuhan kenapa ya jadi saya terlambat Jangan-jangan Tuhan punya bercanda sama saya Tapi jangan begini Tuhan, kenapa saya terlambat ke bekerjaan? Jangan-jangan Tuhan punya bercanda sama saya Itu bapak sengaja itu Tapi kalau sudah tiba-tiba sedang menjawab Tuhan kenapa ya kok Ini gak selesai Jangan-jangan ada Tuhan Berbicara sama saya Supaya saya paham Kenapa ini bisa Be sensitive to the leadership of the Holy Spirit Yang ketiga adalah Tuhan itu tidak pernah bekerja terlambat Terima kasih